Dina Raragami Eling Bulan Rasa, mengratus-ratus siswa sekebupaten Cianjur, ilubiung Dina Lomba Cipta Sajaktur Carpon di SMA Negeri Hiji, Kebupaten Cianjur. Dina Enas Nasna etal lomba teh dikokolahkan ke ngeronjatkan ke maheran siswa lebah nulis Dina Widang Basa Tosastra. Basa mengrupa salasai jika punjul manusa batan makhluk sejena, anupudu dimangpatkan ke lawan HD. Ulah tepika basa digunakan kerhalan negatif, kawasnya membarkan kaca ceb, ngahina atau nyapelikin batur. Dina Raragami Eling Bulan Basa, Dina Bulan Oktober, di seorang lomba cipta nulis Sajaktur Carpon kersiswa hambalan SMP SMA Turta SMK di Kabupaten Cianjur. Eta Lomba teh dipaju di SMA Negeri Hiji, Cianjur, anudu dirojongku percetakan turta penerbit CV Mulya Bookstore. Ari Jejer Eta Lomba tehnya Eta Mulya Ken Bang Saku Basa. Meh 200an Patandang Anu Aub Dina Eta Lomba bangun Saruka Bungah Naker. Sakumna siswa katiten konsentrasi nalikan nulis Sajaktur Carpon, ayah anu nulis Dina Kertas, ayah anu makin laptop Turta HP. Salah seorang Patandang Disabilitas Raihan Andika Ngebreken dirina Migandrung Basa Tursastra. Nah jangkitu dirina Kakaramunggaran Aub Dina Lomba cipta nulis Sajak samudel gitu. Kukituna dirina kudu enya-enya konsentrasi sangkan hasil karyana nyugemaken. Karena saya suka membuat puisi di rumah, ada tingkat kesehatannya jadi harus konsentrasi, tenang gitu. Jadi gak, gak, gak ramai. Jadi harus tenang. Salah seorang Patandang Lomba Nulis Carpon Belgis Dewi Fortuna Ngeceskin dirina Mikalandep Macatur Tanyarita. Kukituna dirina Kakirut Ahub Dina Eta Lomba sangkan tulisan-nana bisa dibaca Kupalarea. Motivasi saya mengikuti Lomba Cerpen Bulan Bahasa dari Mulya Bookstore yaitu saya suka banget membaca berbagai macam cerita, berbagai macam tema. Dan saya juga ingin mencoba bagaimana tulisan saya jika dibaca oleh orang lain. Ketua Panitia Jajang Netelakun kriteria pengajian Lomba Carpon diantarana di Tilik Tina Diksi atau Apihan Kecap, Kebahasaan Turta Patalina Jejerjeng Esi, Ariep Pengajian Sajak Tina Gaya Turmak Nabasa. Untuk pilihan Lomba Cipta Cerpen yaitu dilihat dari Diksi atau pilihan kata, kemudian kebahasaan, kemudian keterkaitan antara tema dengan isi, kemudian dari originalitas, keaslian pun dinilai. Begitu pula untuk puisi. Ada gaya bahasa puisi itu, tambahan gaya bahasa. Nah untuk cerpen, bentuk tulisannya berparagraf. Jadi silakan saja, berapa paragraf mereka yang penting tiga halaman. Kemudian untuk puisi, ada mungkin yang berbayet-bayet, ada yang bernarasi, diberi kebahasaan untuk berkreativitas dalam bersastra. Sejoro Ninkitu, Direktur CV Mulia Bookstore Torik Amir Rudin Ngeceskin, etalombate di Sorang, kerneangan bakat, disiswa minangka penulis pemula, anungkena bakal dikumpulkan di nabuku minangka koleksi di disak kolaan, disak kuliah Kabupaten Cianjur, turta Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan Lomba Cipta Puisi dan Cerpen ini bertujuan untuk menghimpun, ataupun mencari bakat-bakat dari siswa-siswa yang ada di wilayah, KCD wilayah 6 ya, Kabupaten Cianjur dan Bandung Barat, dengan harapan kita mendapatkan bibit-bibit yang unggul untuk para penulis pemula gitu ya. Sehingga tujuannya ini, nanti hasilnya ini akan dibukukan dan akan menjadi koleksi di sekolah-sekolah SMP, SMA, SMK yang ada di Kabupaten Bandung dan yang ada di Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur. Pihak Namihara Petak Giatan Lomba T mampu ngarujung siswa, lebah ngarujatkan kamher nulis sajak turta carpon dengan ngarujung program pamarentah. Heri Setiawan, Bandung TV.